belajar matematika asik dan kreatif bersama api gambarlah persamaan garis yang melalui 0,0 dan 2,4 misalnya gitu ya ini yang pertama yang kedua melalui 0,0 dan 4,4 lalu persamaannya apa kalau melalui 0,0 itu enak melalui 0,0 itu kan kalau persamaannya y sama dengan mx ditambah n harusnya gitu kan karena melalui 0,0 berarti n nya itu 0 sehingga ini y sama dengan mx gitu saja jadi sederhana ini melalui 0,0 oke jadi kita akan sangat mudah melalui 0,0 dan 2,4 kalau mau digambarkan kira-kira begini ya 0,0 di pusat sini oh nah 2,4 kira-kira kalau ini 2 begitu nah 4, nah ini 2 4 ya kira-kira disini lah gitu ya jadi kita tarik ini ke kanan 2 ke atas 4 begitu lalu kita gambar garisnya inilah garisnya kira-kira gitu ya nah kalau sudah ada ini buat lurus juga boleh nah ini persamaan garisnya eh gambar garisnya ya grafik garisnya apa ini y sama dengan mx y sama dengan mx begitu kan kalau kita masukkan x nya 2 nah jadi ini m kali 2 nah y nya harus 4 gitu ya berarti m kali 2 sama dengan 4 m nya adalah 2 jadi karena m nya 2 y sama dengan 2x itu sudah persamaannya selesai belajar matematika asik dan kreatif bersama apik nah kemudian kalau yang kedua kan 0,0 min 4, min 4 nah melalui 0, 0 nya tetap min 4, min 4 ya kira-kira kalau kita buat gambarnya ya min 4 kan kira-kira disini nih ini min 4 kira-kira yang ke kiri yang ke bawah min 4 ya kira-kira disinilah min 4 gitu sehingga kalau kita buat gambarnya nah kira-kira disinilah min 4, min 4 kemudian kita buat gambar garisnya nah kira-kira ini ya begitulah ya ini yang melalui min 4 sama min 4 persamaan garisnya apa ya y sama dengan m x gitu saja kalau x nya min 4 m kali min 4 begitu sama dengan min 4 berarti m nya 1 kan karena m nya 1 jadi persamaannya adalah y sama dengan m nya 1 gak saya tulis y sama dengan x gitu saja gitu ya persamaannya jadi yang bawah ini persamaannya y sama dengan x m nya 1 gitu saja ya belajar matematika asik dan kreatif bersama api